Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Kali ini saya akan Sosial eksperimen mengenai Satu kata buat mantan Dari anak-anak SMA yang Wuh Ya langsung saja ya, ini dia Halo Satu kata buat mantan Sayang Sayang Satu kata buat mantan Ih gak suka gelai Ih gak suka gelai Waduh kemana lagi nih Rindu gaya di atas Rindu gaya di atas Satu kata buat mantan Satu kata buat mantan Mantan itu alung nih Satu kata buat mantan Kamu jawab tapi enak Jancur Pak ulangin lah pak Pak ulangin lah pak Ayo cepet Waduh malu-malu ini guys Cepet 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 Dorasi dorasi Satu kata buat mantan Love you Oh kangen mantan Oh kangen mantan dia Ayo Lisa Lisa Satu kata buat mantan Lupakan Satu kata buat mantan Lebih sangpon ya 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 Satu kata buat mantan Gak punya mantan Wah kasian Kasian loh Satu kata buat mantan Ikhlaskan Oh ya 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 Satu kata buat mantan Jangan lupa sholat Kayak lu sholat aja Satu kata gue mantan Untuk 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 Parah Jangan kasar man Satu kata buat mantan Lagi-lagi Satu kata buat mantan Cepet obat Cepet obat Ayo baru 2 menit Udah 2 menit Tambah Satu kata buat mantan Rindu 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 apa nih Habis Ya itu tadi ya Satu kata Buat mantan Dari Anak-anak SMA Ada yang Ada yang Kangen Ada yang Benci Ada yang Anu Ada yang Ona Ya intinya Mereka Tapi menurut saya Kalau masih SMA Jangan dulu punya mantan Karena mantan Karena mantan itu sebenarnya Hanya Mengganggu Mengganggu Kalian dalam belajar Tapi gak juga sih sebenarnya Karena Pacaran itu bisa untuk membuat kita semakin semangat dalam belajar Itu kalau yang pikirannya waras Yang pikirannya gak waras kayak si Henny tadi Yang banyak mantan Pacaran itu membuat gelai Itu aja ya Terima kasih sudah menyimak konten ini Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton